Intro Ih, bandunya Cia lucu Topi-nya Amang juga lucu Kalau Mami, lucu enggak? Apalagi Papi, lebih lucu kan? Kita pakai ini karena kita mau siap-siap merayakan Natal kan? Iya Eh, siap aduh teman-teman ya Halo teman-teman Apa kabar? Semoga baik-baik ya Sebentar lagi kita merayakan Natal loh Jangan lupa jaga kesehatan kalian Hari ini kami berempat mau mengajak kalian merenungkan renungan kidi Sebelum kita membacanya Mau berdoa dulu Siapa yang berdoa? Aku Oke Oke teman-teman, mari kita sebut doa-doa Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan Kami mau membaca renungan kidi Berkatilah kami supaya kami bisa memahaminya Dan melakukan kehendak engkau dalam sehari-hari ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Amin Teman-teman, hari ini kita akan membaca kidi 18 Desember 2021 Judulnya adalah Lahir dari rasa syukur Setelah perayaan Natal di sekolah Tito bertanya kepada mamah Mak kidi berkata Natal adalah Akhir lahir Tuhan Yesus Kenapa tadi kami justru saling bertukar kado ya Kamu benar sayang Kita lah yang seharusnya memberi persembahan kepada Tuhan Jawab mamah Lantas kapan kita akan memberi hadiah untuk Tuhan Tanya Tino selanjutnya Kepada mamah Teman-teman, kita memberi hadiah kepada teman yang Berulang tahun sebagai tanda Kita ikut bahagia Yuk kita baca Matius 2 ayat 10-11 Matius 2 ayat 10-11 Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahannya kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Perjalanan dari timur ke Bethlehem sangat jauh Namun orang Matius tidak patah semangat Mereka terus mengikuti bintangnya Hingga mereka dapat menemukan bayi Yesus Betapa bahagianya hati mereka Mereka pun mempersembahkan yang terbaik Bayi-bayi Yesus Yaitu emas, kemenyan, dan mua Teman-teman Persembahan yang didasari rasa syukur adalah Persembahan yang terbaik Kita patut memberikannya Karena Tuhan sudah lebih dulu Membagi yang terbaik bagi kita Amin Semoga Natal tahun ini Kita bisa memberi persembahan yang terbaik Bagi Yesus Tuhan Renungan kini Akan kita akhiri dalam doa Cia akan memimpin di dalam doa Yuk mari kita satu dalam doa Bapak yang ada di syurga Sekarang kami sudah membaca Firmanku ya Bapak Bukikanlah kami Kesehatan, kekuatan, dan semangat Terima kasih ya Tuhan Amin Amin Teman-teman Terima kasih ya Sudah membaca Renungan kini bersama dengan kami Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati Dadah Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton